sekalipun bersujud memohon agar cinta ini bersemi selamanya nyatanya gak semua kisah cinta yang manis dan romantis itu akan panjang umurnya bukan karena gak sayang lagi tapi karena takdir punya jalannya sendiri tetep semangat buat kamu yang lagi berjuang selamat nonton dan selamat beristirahat di sebuah kereta terlihat ada seorang wanita bernama Xiao Xiao yang sedang kebingungan setengah mati saat mendapati karcis keretanya mendadak hilang rupanya karcis itu jatuh di dekat seseorang pemuda bernama Lin Jian Xing setelah mengucapkan beribu terima kasih Xiao Xiao pun mulai memperkenalkan dirinya kepada Jian Xing dan siapa sangka ternyata mereka berdua berasal dari kampung halaman yang sama yaitu Yao Jiang di tengah perjalanan kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba harus berhenti untuk waktu yang cukup lama dikarenakan kondisi cuaca yang tidak bersahabat gak mau menunggu Jian Xing segera mengajak Xiao Xiao melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati tumpukan salju dan sepanjang perjalanan itu mereka pun saling menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing selama mengadu nasib di Beijing rupanya semenjak merantau ke Beijing gak sekalipun Xiao Xiao pulang ke kampung halamanya mengingat tidak ada lagi pelukan hangat yang akan menyambut kedatangannya iya ibunya merupakan seorang TKW yang kini telah menikah lagi sementara ayahnya sendiri sudah meninggal dunia maka dari itu Xiao Xiao pun selalu banting tulang kerja siang dan malam demi bertahan hidup sendirian di tengah kerasnya kehidupan ibu kota dan alasan yang membawa Xiao Xiao akhirnya mudik ke Yao Jiang yaitu karena Xiao Xiao merindukan ayahnya sementara yang terjadi pada Jian Xing ia memiliki seorang ayah yang membuka sebuah restoran tua di rumahnya sedangkan ibunya sudah lama meninggal saat melahirkan dirinya sejak dulu Jian Xing sudah memiliki cita-cita sebagai pembuat video game dan saat setelah lulus kuliah Jian Xing bersama sahabatnya membuka toko peralatan komputer dan game di salah satu pusat perbelanjaan pada malam itu Jian Xing mengajak Xiao Xiao makan malam di restoran ayahnya bersama keluarga besar yang lainnya banyak yang mengira jika Xiao Xiao adalah pacarnya Jian Xing mendengar itu Jian Xing pun langsung membantahnya setelah itu Jian Xing dan Xiao Xiao pergi mencari udara segar sambil melihat pesta kembang api mereka bergantian merapalkan satu persatu keinginan mereka yang berharap bisa meraih kesuksesan mereka masing-masing dan sekembalinya mereka ke tanah ratau Jian Xing seketika kaget saat Xiao Xiao memperkenalkan pacarnya yang merupakan seorang BNS tanpa basa-basi Xiao Xiao pamer ke Jian Xing kalau kini dirinya telah tinggal serumah dengan pacar barunya itu di sebuah rumah yang luas dan nyaman untuk merayakan keberhasilan Xiao Xiao karena impiannya menjadi warga Beijing akan segera terwujud Jian Xing pun mengajak pacar Xiao Xiao minum-minum namun baru beberapa tenggak tuh cowok langsung teler Jian Xing kemudian menggotong tuh cowok sampai ke rumahnya diam-diam Jian Xing merasa cemburu saat tahu Xiao Xiao ternyata sudah memiliki pacar yang menurutnya lebih pantas disebut sebagai ayahnya Xiao Xiao saat itu Jian Xing hanya bisa mendoakan semoga cowok itu bisa memperlakukan Xiao Xiao dengan sebaik-baiknya namun beberapa bulan kemudian Jian Xing mendapat kabar bahwa Xiao Xiao baru saja putus dengan pacarnya Xiao Xiao yang gak punya tempat tinggal itu akhirnya ngungsi ke kosan sempit milik Jian Xing dan dengan jengkelnya Xiao Xiao cerita kalau dia diputusin sama pacar PNSnya itu gara-gara ibunya gak merestui hubungan mereka ibu pacarnya itu takut mereka gak bisa menjalin komunikasi yang baik mengingat Xiao Xiao gak pernah mengenyam bangku kuliahan dan yang lebih bikin Xiao Xiao tambah geregetan lagi si pacar itu cuma diem aja pas ngeliat Xiao Xiao dihina habis-habisan oleh ibunya sejak kejadian itu Jian Xing dengan Logowo merelakan kasurnya ditempati oleh Xiao Xiao sementara dirinya sendiri tidur di lantai beberapa hari kemudian bagai tersambar petir di siang bolong Jian Xing harus menelan pil pahit di dalam kehidupannya yang mana satu persatu sahabat atau teman seperjuangannya mundur dari bisnis toko komputer mereka dan memilih pekerjaan yang lebih terjamin dengan terpaksa Jian Xing yang gak sanggup lagi bayar sewa itu akhirnya menutup tokonya gak mau jadi pengangguran lama-lama Jian Xing langsung bantir-setir menjual kaset bajakan di pinggir jalan sementara Xiao Xiao kini telah memiliki pujaan hati baru yang merupakan seorang pegawai BUMN Jian Xing yang mendengar kabar itu langsung tidak mempercayainya karena bagi Jian Xing Xiao Xiao hanya membutuhkan sebuah rumah bukan sebuah pacar lalu datanglah seorang pembeli yang kemudian menggoda Xiao Xiao gak terima Xiao Xiao digodain Jian Xing pun langsung malamnya Xiao Xiao ngasih tahu ke Jian Xing kalau dirinya sebentar lagi akan tinggal di rumah pegawai BUMN itu gak ingin Xiao Xiao mengalami kembali patah hati Jian Xing memperingati Xiao Xiao bahwa ada banyak pembohong yang berkeliaran di sekitar mereka bukannya marah Xiao Xiao malah ngeledekin Jian Xing yang dianggapnya sedang cemburu saking gengsinya Jian Xing terus mengelak ledekkan Xiao Xiao itu Jian Xing mengatakan kalau di luar sana ada banyak cewek yang mau mengantri buat jadi pacarnya keesokan harinya Xiao Xiao pamer HP baru ke Jian Xing dimana HP baru itu merupakan pemberian dari pacar Xiao Xiao dan sekali lagi Jian Xing memperingati Xiao Xiao untuk tetap berhati-hati namun sayangnya mata dan hati Xiao Xiao udah tertutup semua omongan Jian Xing gak ada yang didengerin lalu mereka pergi ke sebuah pusat perbelanjaan dan tanpa sengaja Xiao Xiao melihat pacarnya sedang berkeliaran di sana rupanya pacarnya itu udah memiliki istri dan anak Xiao Xiao selama ini sudah dibodohi habis-habisan mengetahui itu Jian Xing tentu saja dengan sikap menghibur Xiao Xiao di kosan Jian Xing pun masih terus berusaha menghibur Xiao Xiao Jian Xing meyakini Xiao Xiao bahwa mereka gak akan selamanya hidup dalam kemiskinan mereka juga bisa sukses asalkan mau terus berusaha Jian Xing janji jika dirinya nanti sukses dia akan membeli 8 rumah mewah di Beijing dan akan memberikannya secara gratis untuk Xiao Xiao mendengar itu Xiao Xiao merasa terharu mereka pun kemudian terbuai dalam suasana hingga akhirnya melewatkan malam itu dengan memadu kasih paginya sepulang dari membeli sarapan Jian Xing kaget saat mendapati Xiao Xiao tiba-tiba saja menghilang tanpa kabar dari kosannya berhari-hari mencoba menghubunginya tetapi tetap saja gak ada jawaban dan begitu panggilannya tersambung Jian Xing langsung menumpahkan semua kekesalannya dengan mengatakan kalau hatinya itu bukan taman bermain yang bisa didatengin kapanpun dan ditinggalin kapanpun saat Xiao Xiao udah bosan mendengar itu Xiao Xiao hanya bisa memberitahu jika dia ingin terus berteman dengan Jian Xing dan gak ingin merusak persahabatan mereka beberapa bulan kemudian di saat Xiao Xiao memutuskan untuk kembali ke kosan Jian Xing Xiao Xiao mendapat kabar buruk bahwa Jian Xing telah ketangkep Satpol PP dan saat ini sedang ditahan di penjara gak ingin ayah Jian Xing sampai tahu Xiao Xiao lantas memberitahu sang ayah bahwa Jian Xing kini telah menjadi atasan sebuah konvensi video game namun di tengah jalan tangis Xiao Xiao seketika pecah karena telah membohongi ayah Jian Xing and hari pembebasan Jian Xing pun tiba tanpa banyak bahasa basi Xiao Xiao pun mengutarakan perasaannya kepada Jian Xing dia sadar bahwa hanya Jian Xing lah yang paling peduli padanya bahkan Jian Xing sampai rela memberi pelajaran kepada para mantannya yang brengsek itu dan hari itu pun mereka resmi berpacaran Jian Xing kemudian mulai kembali merancang impiannya yang ingin membuat sebuah game malamnya Xiao Xiao pun memutuskan kalau dirinya akan bekerja di bidang real estate di saat Jian Xing sibuk membuat game barunya mendengar itu Jian Xing hanya bisa mendukung keputusan Xiao Xiao mereka kemudian kembali ke kosan sambil naik taksi sejak saat itu mereka berdua pun sibuk bekerja sambil membuat game barunya Jian Xing pun kini telah bekerja sebagai customer service bagi Jian Xing bekerja tidak lagi hanya untuk mencari nafkah tetapi untuk menyaksikan senyuman Xiao Xiao saat dirinya pulang ke rumah di acara reuni kuliahnya Jian Xing sengaja membawa bebek panggang dan mengaku-ngaku kalau dirinya sekarang bekerja di suatu perusahaan besar Jian Xing pikir teman-teman kuliahnya bakal percaya namun saat pergi ke toilet Jian Xing gak sengaja nguping pembicaraan mereka dimana dirinya diolok-olok bahwa hanya Jian Xing saja yang hidupnya sama sekali tidak mengalami kemajuan tentu saja itu melukai harga diri Jian Xing dan atas kejadian itu emosi Jian Xing berubah semakin tidak terkendali tentu saja itu semua membuat Xiao Xiao sedih dan khawatir dengan kondisi Jian Xing yang semakin hari semakin jadi emosional keesokan harinya Xiao Xiao gak habis pikir dengan jalan pikir Jian Xing yang lebih memilih membahas rumah kepada orang asing yang ada di internet padahal jelas-jelas pacarnya adalah seorang agen perumahan gak lama berselang Jian Xing mendapat kabar kalau dirinya harus segera angkat kaki dari kosan tersebut mereka kemudian pindah ke kosan yang ada di basement dan itu sebetulnya membuat hati Jian Xing semakin sakit karena tak juga mampu membahagiakan Xiao Xiao di malam tahun baru Jian Xing terpaksa berbohong pada ayahnya bahwa dirinya pun sedang merayakan tahun baru bersama dengan Xiao Xiao sambil makan makanan enak sementara ayahnya kini hanya bisa merayakannya bersama satu-satunya kerabat yang tersisa seusai memakan mie Xiao Xiao telah membulatkan tekadnya untuk berpisah dengan Jian Xing dia berharap setelah perpisahan ini mereka gak lagi bertemu Xiao Xiao pun lantas pergi meninggalkan Jian Xing yang masih ngambek ngomong itu menyadari Xiao Xiao serius dengan omongannya Jian Xing segera berlari mengejarnya perpisahan itu sungguh membuat hati Jian Xing hancur berantakan setelah puas membuat kamarnya berantakan seperti kapal pecah Jian Xing segera merapikannya kembali serapi dan sebersih mungkin entah mengapa rasa sakitnya itu malah membuatnya semakin menggebu-gebu dalam menyelesaikan game buatannya yang sempat tertunda dan gak beberapa lama kemudian game itu pun telah selesai Jian Xing pun menguploadnya ke internet Jian Xing lalu melanjutkan kembali hidupnya seperti biasa saat ini Jian Xing bekerja sebagai kurir dan betapa kagetnya Jian Xing saat melihat gamenya ternyata sudah tersebar luas Jian Xing gak mengira gamenya itu mendatangkan banyak cuan di saldo rekeningnya melihat itu Jian Xing lalu menangis terharu dan alhamdulillahnya hasil kerja kerasnya selama ini terbayarkan dan Jian Xing akhirnya berhasil membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia mampu melewati masa-masa sulit di hidupnya beberapa saat kemudian Jian Xing berhasil menjadi pemilik sebuah perusahaan game terbesar yang ada di China dan saat wawancara Jian Xing disiarkan langsung di TV Xiao Xiao gak sengaja melihatnya disitu Jian Xing cerita tentang Xiao Xiao yang telah menjadi sumber inspirasi terbesarnya dalam membuat game tersebut Xiao Xiao yang mendengarnya pun ikut merasa terharu dan bangga atas pencapaian Jian Xing yang sekarang setelah berhasil menjadi seorang miliarder Jian Xing segera membeli rumah mewah sesuai dengan keinginannya dulu dan Jian Xing mendadak merindukan Xiao Xiao di sisi lain Xiao Xiao tetap menjalani hari-harinya seperti biasa yang selalu bekerja dan Jian Xing kembali menghubunginya untuk menghormati ayahnya Jian Xing Xiao Xiao pun pergi bersama Jian Xing menemui ayahnya disitu Jian Xing mengajak ayahnya pindah ke Beijing bersamanya di rumah yang lebih mewah tetapi ayahnya itu menolak dan bersikeras akan tetap di desa dan begitu pun dengan Xiao Xiao yang juga menolaknya Xiao Xiao merasa gak pantas menerimanya karena dia pernah meninggalkan Jian Xing di titik terendahnya Lagian bukan rumah mewah yang selama ini Xiao Xiao inginkan karena Xiao Xiao sebenarnya membutuhkan rumahnya tempatnya untuk berpulang dan sejak saat itulah Jian Xing dan Xiao Xiao gak pernah bertemu lagi di sebuah pesawat yang akan menuju Beijing Jian Xing yang duduk di kelas bisnis gak sengaja melirik ke arah bangku kelas ekonomi di mana ternyata ada Xiao Xiao yang sedari tadi memperhatikannya gak lama dari itu terdengar sebuah pemberitahuan bahwa semua penerbangan ke Beijing harus dibatalkan karena kondisi cuaca yang ekstrim Jian Xing yang mendengar itu segera mengajak Xiao Xiao turun bersama sambil menunggu penerbangannya dibuka kembali Jian Xing dan Xiao Xiao pun beristirahat di sebuah kamar hotel meski awalnya mereka merasa canggung setengah mati namun gak lama berselang kecanggungan itu segera lenyap saat mereka bernostalgia tentang masa lalunya dulu dan sejujurnya mereka pun masih memiliki cinta yang sama besar seperti dulu mereka lalu pergi keluar mencari udara segar jika seandainya dulu Jian Xing ikut menyusulnya hingga masuk ke dalam kereta Xiao Xiao pasti akan mengurungkan niatnya untuk udahan aja dengan Xiang King namun nasi udah menjadi bubur semua sudah terlanjur terjadi meski begitu Jian Xing ingin kembali meracu cinta bersama Xiao Xiao ia kemudian mengajak Xiao Xiao untuk kembali ke Beijing naik mobil sewaannya saja sayangnya takdir seolah tidak berpihak padanya lantaran akses jalan menuju Beijing ditutup Xiao Xiao kemudian sadar bahwa mereka tidak diciptakan untuk satu sama lain meski beribu kali Xiao Xiao mengatakan dia merindukan Jian Xing dan ingin memeluknya lagi seperti dulu tapi Jian Xing kini telah bertemu dengan tulang rusuknya dan bahkan sudah dikaruniai seorang jagoan kecil setidaknya Tuhan pernah mengirimkan seseorang yang begitu peduli padanya dan sampai kapanpun Jian Xing akan selalu menjadi mantan terindahnya mereka pun lalu berpelukan untuk terakhir kalinya dan dengan segenap hatinya Jian Xing berdoa untuk kebahagiaan Xiao Xiao Jian Xing yakin Tuhan pasti akan mengirimkan Xiao Xiao seorang pria yang akan mencintainya dengan setulus hatinya karena bagaimanapun meski Jian Xing dan Xiao Xiao telah putus ayah Jian Xing sampai akhir hayatnya selalu menganggap Xiao Xiao seperti anaknya sendiri dan di hati Jian Xing yang paling dalam Xiao Xiao selalu memiliki ruangannya sendiri yang sampai kapanpun gak akan bisa tergantikan oleh siapapun terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!